Pemirsa dalam waktu dekat, bola panas hasil pemilu akan berpindah dari Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Seluruh hakim MK akan turun untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, kecuali hakim yang diminta mundur dalam perkara sengketa Pilpres. Kita akan membahasnya dengan pakar hukum Tata Negara, Hairul Fahmi, Jubir Muda, Timnas Amin, Billy David, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habib Rohman, dan Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat sehat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sebelum kita membahas soal nantinya ada gugatan-gugatan yang akan diajukan ke MK, mungkin saya pertama mau ke Mas Billy dulu. Pintu masuknya yang paling hangat, tadi malam kita sama-sama sudah menyaksikan penetapan hasil pemilu oleh KPU. Bagaimana Anda memaknai angka 24% atau perolehan 24% untuk suara amin? Baik, pertama tentu kita patut mengapresiasi ya atas kinerja KPU sehingga di hari terakhir tanggal 20 Maret kemarin bisa menyampaikan hasil penghitungan di semua provinsi. Namun kembali, apa yang disampaikan KPU hanya pengumuman tentang angka penetapan tentang persentase 25% atau angka 40 juta terhadap suara yang telah dirai amin. Tapi yang tidak disampaikan dengan tegas adalah bagaimana tentang penyelenggaraan pemilu ataupun evaluasi dan juga tentang kualitas manajemen kepemiluan yang sudah diselenggarakan oleh KPU. Karena selain angka kita patut melihat bahwa ada kualitas, ada moral di sana selain tentang kuantitas. Dan dari penegasan yang disampaikan oleh Paslon Amin semalam setelah menanggapi hasil KPU adalah kita perlu melihat ini secara holistik. Dari proses prapemilu, pemilu dan juga pasca pemilu. Dan itu nanti misi yang akan dibawa ke MK. Di mana pembuktian-pembuktian terhadap semua dugaan, kecurangan, indikasi yang sudah kita temukan akan dibawa oleh tim hukum nasional. Tim hukum nasional pagi ini akan menyambingi KPK dan dilepas langsung oleh Paslon Amin menunjukkan bahwa kesiapan yang sudah ditunjukkan terhadap berata tersebut yang nantinya akan dibawa ke MK melalui proses pembahasan dan juga gugatan persenjataan pemilu atau pembatalan terhadap hasil pemilu yang sudah diumumkan oleh KPU semalam. Jadi yang kedua tidak ada hasil yang menunjukkan tentang angka, tentang apa yang disampaikan KPU kemarin. Tapi kembali, sikap Amin adalah menyoroti tentang proses, menyoroti tentang kualitas, dan menyoroti tentang moral, integritas terhadap manajemen kepemiluan. Baik, ada proses dan kualitas pemilu yang menjadi sorotan, itu yang kemudian nanti akan juga dibawa ke MK. Nanti kita akan dalami, saya mau ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko bagaimana kemudian 03 memaknai angka perolehan dari pasangan 03 16,5% dari keputusan KPU tersebut tadi malam? Ada beberapa hal ya, yang pertama tentunya tidak sesuai dengan harapan kami di TPN Ganjar Mahfud, maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri. Yang kedua, sama sekali tidak mencerminkan hasil dari apa yang sudah diupayakan oleh TPN, para relawan, dan partai-partai pendukung Paslon Ganjar Mahfud. Yang ketiga, itu juga kami meyakini tidak mencerminkan apa yang menjadi antusiasme masyarakat dan juga semangat masyarakat di akar uput untuk mendukung pasangan calon Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang terjadi di musim kampanye yang kami lihat sendiri ketika terlaut atau mereka hadir di kampanye-kampanye kami dan segitu banyaknya pintu yang telah diketuk oleh relawan maupun partai pendukung di daerah-daerah dan juga tetap muka dan juga FGD yang kami lakukan di berbagai daerah serta survei internal. Namun tentunya kami menghargai keseluruhan proses pemilu itu dan kami menunjukkan penghargaan itu tentunya dengan tetap menjalani proses ini dan tidak memboikotnya. Tetapi karena hal-hal yang kami lihat tadi dan kami rasakan dan juga kami memiliki bukti-bukti terkait pemilu ini secara keseluruhan dari sebelum pencoblosan, hari pencoblosan maupun selama hari-hari penghitungan suara, kami mengajukan juga, akan insya Allah mengajukan ngegugatan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Ciko, kalau kita melihat ini juga bahkan pernyataan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ada survei dari internal, tim internal PDIP menyatakan bahwa suara Pasno 03 bahkan ini sebenarnya diraihnya sekitar 33 persen. Ini suara dari mana, Bang Ciko? Ya seperti yang sudah kita lakukan, survei dan banyak hal ya, banyak daerah yang sesungguhnya menjadi basis kami dan terjadi anomali-anomali di berbagai daerah dengan angka-angka tersebut. Dan nanti tentunya kita akan, kalau secara detail tentu tidak bisa kita urai di publik, karena itu akan menjadi bagian dari yang akan kita perdebatkan nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada prinsipnya disitulah, kita bisa lihat bagaimana suara kami di Jawa Tengah maupun Bali yang sesungguhnya sejauh sekali di bawah apa yang sudah menjadi harapan kami. Dan tentunya juga kalau kita lihat di Jawa Timur juga termasuk anomalinya itu juga terhadap hasil-hasil survei sebelum coblosan. Tapi itu nanti menjadi bagian yang berikutnya yang kita akan jarakkan di Mahkamah Konstitusi. Baik, keanomalian ini yang nantinya juga akan dibawa dalam proses DMK, nanti digugatan DMK. Sekarang saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau Paslo nomor 2 sendiri ini mendapatkan suara 58,6 persen, dan ini menang di 36 provinsi, sudah sesuai ekspektasi? Ya tentu ekspektasi kita mungkin di atas itu. Tapi sebagai sebuah proses tentu kita menerima apa yang sudah diputus oleh KPU. Karena memang kita tahu model rekapitulasi di KPU ini kan berjenjang. Semua proses, protes, kemudian permintaan koreksi, pemberian komentar terhadap masalah yang terjadi, dilakukan sejak tingkat yang paling bawah. Yaitu di TPS, lalu di kecamatan, rekapitulasi kabupaten atau kota, rekapitulasi provinsi, dan terakhir ini rekapitulasi di tingkatan nasional. Jadi prosesnya sudah sangat panjang, di mana semua pihak ikut berpartisipasi bersama-sama mengawalnya proses ini. Baik para Paslon, ada Bawaslu, ada juga pengamat, dan masyarakat juga ikut mengawalnya. Inilah hasil terbaik bagi bangsa kita, hasil karya kita bersama yang memang harus sama-sama kita hormati. Baik, Bang Habib ekspektasinya bahkan seharusnya lebih dari itu begitu ya. Nanti saya juga akan tanya. Karena kalau dibicara tadi misalnya persoalan moral, persoalan etika, banyak juga situasi-situasi yang mengakibatkan kami dirugikan. Baik, merasa ada. Karena diperlakannya kementerian-kementerian untuk pemenangan Paslon 1 dan 3, dugaan-dugaan tersebut. Itu kan persoalan moral, persoalan etika. Kalau Israel tersebut memang bisa ditegakkan, seharusnya suara kami mungkin lebih tinggi lagi dari 58%. Baik, nanti kita tanyakan langsung ke Mas Kairul. Mas Kairul artinya nanti penggugat di MK terhadap hasil pemilu ini berpotensikan akan lebih dari satu. Bagaimana prosesnya, mekanismenya, dan dinamika yang akan terjadi? Kita akan bahas usai jadah berikut ini Mas Kairul dan juga Bapak-Bapak sekalian. Takplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi.